Intro Setelah diperpanjang selama 3 hari, pelaksanaan operasi Sarsriwijaya RSJ 182 resmi ditutup sejak Kamis 21 Januari 2021. Selama 13 hari, tim Sargabungan telah berhasil mengevakuasi 324 kantong Human Remind, 67 serpihan kecil pesawat, dan 55 kantong berisi potongan material pesawat. Dalam operasi tim Sargabungan itu, Basarnas mengerahkan 53 unit kapal dan 13 pesawat. Bukan hanya itu, sekitar 3.600 personel terlibat dalam pencarian dan pertolongan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di perairan Kepulauan Seribu Jakarta. Dari ribuan personel yang diturunkan, 5 orang diantaranya berasal dari Basarnas, Banten. Berikut kesaksian seorang tim Sar yang ikut dalam rombongan pencarian dan pertolongan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 Warsito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Banten, saya manggainya Mas Soeharsita ya. Manggainya Mas Sito ya? Mas Sito. Mas Sito, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Baru selesai kayaknya. Baru selesai ini. Kelihatan elahnya. Mas berapa hari di sana? Kita di sana 13 hari. 13 hari? Dari pertama kali kejadian sampai tanggal 22 itu ya? Iya, tanggal 22. Mas, ini tentu berita yang bikin kita berluka, saudara-saudara kita yang ada dalam pesawat menjadi korban dan selama pencarian, seperti apa sih mas kondisinya, termasuk mungkin temuan-temuan di lapangan, kan kalau kita lihat sudah tidak utuh ya. Artinya baik, tentu pesawat puing-puingnya, termasuk kondisi jenazah gitu ya. Nah gimana mas di lapangan mas? Untuk kondisi di lapangan sih, cuaca memang buruk, hari pertama cuaca bagus, cerah, terus hari kedua itu sudah mulai angin kencang, gelombang tinggi. Dan untuk situasi di sana, korban sendiri sudah tidak utuh di sana. Sudah menjadi potongan bagian-bagian. Iya, bagian-bagian. Kebanyakan yang ditemukan bagian apa saja mas? Di sana ketemunya bagian tulang belakang, tangan, biasanya ya, tangan, terus kaki, itu. Kebanyakan, hanya bagian-bagian itu sih? Tidak ada yang lain ya? Paling potongan-potongan isi perut. Oh. Iya. Nah mas, dalam kondisi itu gimana rasanya itu mas? Gimana mas yang ada di lapangan melihat kondisi apa, korban yang tidak utuh, kemudian dihadapkan dengan cuaca, mas sendiri kondisinya pasrah juga atau gimana itu? Karena kita dengan jiwa kemanusiaan, jadi ya kita bekerja dengan ikhlas, ya tidak memikirkan, dan hal yang lain-lain yang jelas tugas. Tugas ya, karena tugas kita ya harus siap, itu aja sih. Nah, yang terlibat dalam ini, dari Banten sini berapa orang? Kita dari Basarres, Banten, lima orang. Lima orang ya? Iya, lima orang. Kita memakai alut trip, ya terus, kita hari ke-4 itu kita membuka posko. Membuka posko di Tanjung Kait. Oh, di sekitar situ. Iya, di Tanjung Kait. Berarti, selanjutnya setelah posko di situ dong, apa namanya, standby segala macam di situ? Enggak, kalau kita yang pakai rep, kita standby-nya di Pulau Lancang. Pulau Lancang. Jadi kita dengan teman-teman Basarres Jakarta, Basarres Lampung, itu kita di Pulau Lancang. Kalau temuan pertama itu di, apa namanya, bagian-bagian tubuh itu ya, itu ketemu di hari pertama langsung atau hari keberapa? Di hari pertama itu sudah ketemu. Sudah ketemu. Sudah masih sekitar situ atau jauh dari lokasi yang dinyatakan sebagai titik jatuh atau gimana? Di sekitar yang titik jatuh itu. Di setiap jatuh itu. Nah, mas, waktu kondisi cuaca buruk begitu, kan tentu. Di kapal berapa orang? Kalau di kapal itu sekitar 200 orang ya, termasuk mas Sito ya? Iya, termasuk saya. Artinya di KSW-nya ya. Tapi kalau di tim mas Sito gimana? Di kita, biasanya kan kita ngantar penyelam. Ngantar penyelam ya ada 15 orang, kadang ada 10 orang, nanti bergantian. Kita antar, drop, kita kembalikan lagi ke KN Sarwisnu di poskonya. Setiap penyelam itu berapa lama dia turun ke bawah itu penyelam? Untuk penyelam, kebanyakan sekitar 20 menitan lah. 20 menitan itu batas aman. Batas aman, setelah 2 menit ya naik lagi. Logistik segala macam di situ? Untuk logistik, kita dari JICT, waktu hari pertama sampai hari ke-4, kalau enggak 5 itu, kita masih ngambil dari logistik itu dari Tanjung Priuk. Tanjung Priuk kita antar, tiap pagi kita antar, terus cuaca buruk kita alihkan ke Pulau Lancang. Situasi cuaca buruknya seperti yang masih masuk? Artinya dari, kan kalau yang di kapal kan kapalnya besar juga ya, artinya dengan gelombongnya tinggi banget sampai kemudian. Kalau lihat, saya dengar ada juga kapal yang kemudian enggak sampai ke mana, ke apa itu, hanya beberapa kapal saja yang kemudian. Iya, betul. Pada waktu itu, kita pagi untuk drop logistik, kita membawa satu orang dokter, sama logistik makanan ya, makanan pagi, sarapan pagi lah. Sarapan pagi, nah itu kita berangkat dari Tanjung Priuk sekitar jam 6 pagi. Kita sudah lihat, cuaca itu sudah mendung, gelap, tapi kita terobos kan? Terobos. Nah, di selang waktu jam 10-an lah, jam 9-an sampai jam 10 itu, dari Lampung, terus KN Sar Basudewa, terus KN Sar Karna, itu mereka baru keluar, tapi kembali. Sudah enggak bisa, sudah enggak bisa tengah cuaca buruk. Nah, kalau kapal yang tumpangnya terus? Iya, kita terus. Berapa lama untuk bisa ke lokasi? Kita biasanya untuk antar logistik itu satu jam setengah, perkiraan kita. Ini bisa sampai tiga jam. Jadi jam 6 kita berangkat, perkiraan jam 9, setengah 10 lah, tiga jam setengah. Berarti dalam perjalanan guncak, bukan guncak, artinya kapal luar biasa dong? Iya, udah ombaknya sudah sekitar 4 meteran lah. Artinya bahwa tim Sar juga menghadapi situasi-situasi yang mengancam begitu ya. Dan saat kerjain begitu, Mas, gimana? Ingat keluarga juga? Aduh, ya pastinya banyak-banyak berdoa dan ingat keluarga lah. Tapi enggak lupa makan kan maksudnya ya? Kalau masak segala macam di situ, di kapal atau di pos kok enggak? Ya, kalau hari pertama sampai hari keempat atau hari kelima itu, masaknya di kapal. Di kapal, ya. Nah Mas, ketika menerio. Kan kalau dari penyelam mungkin bentuknya pakai plastik apa gimana ketika ketemu bagian-bagian tubuh itu? Ya, kita memakai plastik, kantong plastik itu. Dikasih masuk di kantong plastik, nanti kita angkat, terus nanti dimasukkan di kantong jenazah. Nah Mas Ito waktu melihat kondisi begitu gimana rasanya? Apa sudah terbiasa? Kalau kita sih sudah terbiasa ya? Sudah terbiasa ya? Sudah terbiasa. Artinya bukan hal yang baru begitu ya? Sudah sering terjadi. Karena sebelum semen juga ada kejadian begitu ya. Tapi Mas, ini kan kalau kita lihat kan tugas Mas Ito ketika ke lapangan dan teman-teman tim Sar, ada yang sangat menunggu kabar, terutama pasti kabar baik lah ya. Walaupun waktu itu mungkin potensinya kecil gitu ya. Nah, bebannya apa tuh Mas? Ketika di belakang Mas Ito banyak keluarga korban yang sangat menunggu dari pencarian itu. Apa rasanya Mas? Rasanya ya ingin segera menemukan semua supaya keluarga juga tenang dan mungkin keluarga juga pengen tahu keadaan korban kan? Ada yang mungkin yang kontak langsung apa gimana? Atau dari Basarnas yang dari keluarga segala macam menghubungi? Selama saya di sana belum ada sih. Nggak ada ya? Iya, belum ada. Karena yang ditugas di sana langsung bawa sudah di tugas. Nah, Mas Ito ini sebetulnya di Basarnas sudah berapa lama? Saya sudah 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. Oh, berarti ikut tes gimana dulunya? Dulu waktu masih saya di Jayapura, ya itu ikut tes. Terus ikut tes. Di Jayapura? Iya, dulu waktu di Jayapura. Ikut tes. Dari 2007 saya ikut tes. Nggak tembus. Terus 2008 dua nggak tembus. Akhirnya 2010 baru Alhamdulillah tembus. Yang ketiga baru tembus. Tembus. Mas, ini dari Jayapura dari mana? Saya aslinya Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, tugas di Banten sejak kapan? 2018. Mutasi. Mutasi. Kenapa mau jadi Basarnas? Ya, keinginan aja sih, Om. Bisa menolong orang itu. Menolong orang itu. Luar biasa. Waktu pertama, Kak, terjuan tugas di mana? Waktu pertama kali sih di Jayapura. Di Jayapura. Medannya berat juga, Pak. Apa kejadian apa waktu itu? Kejadian pertama kali saya anak SMP, itu dia berenang di pantai, terus tenggelam. Nah, itu dia tersangkut sekarang. Jadi, lumayan. Itu pagi kejadian, malamnya, sorenya baru ketemu. Itu pun di para penyelam juga diangkat korbannya itu. Baru pertama kali saya ikut operasi. Tidak tertolong, mas, ya? Iya, tidak tertolong. Nah, berikutnya kejadian selain pesawat Sriwijaya Air ini, sebelumnya sudah ada? Sudah, Om. Saya dulu ikut pernah heli. Heli jatuh. Waktu itu di daerah Batom. Daerah Batom itu di dekat perbatasan Papua Nugini lah. Wah, jauh juga itu. Itu 12 orang. Itu selamat semua, Om. Yang jatuh itu? Iya, jadi pesawat heli punya AU. Oh, itu tentara yang? Iya, tentara. Jadi, mengantar untuk biasa pergantian untuk... Ship, kita jaga. Iya, jaga perbatasan. Itu dia, mereka antar. Itu Alhamdulillah mereka selamat semua. Pasawatnya jatuh? Jatuh. Hancur. Hancur. Orangnya selamat? Selamat. Mereka loncat. Dilancatnya ke laut, ke air, ke mana? Jadi, kalau di sana, kalau di tengah... Bukit, kan? Bukit. Jadi, di bukit-bukit mereka, di tanah-tanah. Oh, ketika tahu ini bakal jatuh, mereka loncat? Iya, iya. Nyakut di pohon dan segala macam. Dan ketika kaget waktu itu tim Saru di sana? Iya. Jadi, mereka sudah sambil berjalan juga, ya, karena ya luka-luka juga. Jadi, kita jemputnya juga lumayan agak... Kita menggunakan heli dari freepot juga. Ketahuannya, kita tahu titiknya atau mereka ngasih tanda? Kita tahu titiknya, terus mereka jarak agak jauh, itu ngasih tanda. Oh, luar biasa ya? Iya. Pengalaman luar biasa. Nah, Mas, kalau pesawat jatuh kayak di laut kayak begini, sebelumnya pernah? Belum pernah sih. Baru ini? Baru kali ini. Biasanya di pegunungan, yang terakhir ya, trigana air itu. Oh, iya. Oksibil. Nah, pengalaman yang paling menarik apa, Mas? Pengalaman menarik sih, di saat operasi ini, ya, kita, apa ya, ya, ibadah, ya, terus, ya, mengacu adrenalin lah, itu. Oh, gitu ya. Adakah kejadian yang, bukan yang aneh ya, yang apa ya? Banyak kan, kayak, kayak, ada hal-hal yang menyelimuti pencarian, kalau di, kayak, saya di, di Medsos, di, apa, Mbak, kayak misalnya, ketika pertama kali, tim, bukan tim, sama TNI ya, susah menemukan, lalu kemudian mereka sholat, sholat di atas kapal, akhirnya ketemu tanda-tanda. Ngelamin ke hal-hal yang, Mas, itu? Ngelamin ke jam. Apa tuh? Ya, apa, kita yang biasa mencari, tidak, apa, alhamdulillahnya, setelah sholat, terus ibadah, segala macam, besoknya itu sudah ketemu. Jadi, kadang itu, apa ya, kita kalau sudah di lapangan tuh kadang, bukan melupakan untuk ibadah, tapi... Harus lebih, ya. Iya, harus lebih. Justru itu yang semakin mengingatkan kita kepada yang kuasa. Iya, betul. Jadi, selamat juga, ngaji segala macam di atas kapal mungkin. Betul. Betul. Nah, Mas, kalau lihat kemarin ada informasi yang menurut saya agak mengagetkan juga ketika rame di Google Map soal tanda SOS dari pulau apa itu ya? Pulau Laki. Pulau Laki. Nah, Mas, mendengar itu di lapangan? Saya juga melihat sosial media juga. Jadi, pada waktu itu sudah sore, jadi saya sudah mulai dengan tim saya, sudah mau ke Pulau Lancang. Jadi, tim satunya yang dari Jakarta ini disuruh untuk merapat ke Pulau Laki. Jadi, mereka kesana, terus dicek sampai dalam, sampai titik yang ada tandanya itu memang tidak ditemukan. Tidak ditemukan ya? Tidak ditemukan. Wah, artinya, ya artinya kan kalau di Google Map muncul ya, kalau lihat di Inggris kan muncul. Ternyata di lapangan tidak ada. Karena memang pulau itu memang tidak berpenghuni. Sampai turun, Mas, ke Pulau itu? Belum sih. Belum? Teman ke situ? Iya, teman yang ke situ. Wow, luar biasa. Kalau selama di Medan gitu, sama keluarga komunikasi tetap? Komunikasi tetap. Karena kan pasti khawatir, Mas. Iya, betul. Saya aja yang dengar agak deg-degan juga ya. Kalau lihat medannya, kondisi cuacanya kan beberapa kali ditunda begitu ya. Lalu kemudian sampai diperpanjang. Nah, dalam posisi diperpanjang itu seperti apa sebetulnya, Mas? Apa ada yang tertinggal? Jadi, kalau di Basarnya sendiri, itu untuk SOP-nya itu kan tujuh hari, Om. Tujuh hari untuk operasi SAR. Jadi, kalau memang masih ada tanda-tanda ditemukan korban, kita diperpanjang. Tujuh hari lagi? Tiga hari. Tiga hari. Pertama tiga hari, nanti berkelanjutan. Kalau memang masih ditemukan lagi, masih berlanjut. Artinya kalau ada temuan baru, tidak menutup komunikasi gunungan turun lagi? Iya, betul. Tapi sekarang sudah kosong? Kosong. Kosong, ya. Terakhir itu memang kosong. Sudah semuanya ketemu ya? Iya. Nah, Mas, kalau selama tiga belas hari ya, itu kan, tadi bilang personenya lima orang. Iya, lima orang. Bergantian apa gimana? Kita dari awal sampai akhir itu tidak bergantian. Loh, istirahatnya gimana? Jadi, ya istirahatnya kalau siang sambil nunggu penyelam naik, mereka sudah turun kan? Kita nunggu, ya kita istirahat di atas kapal sambil goyang-goyang. Atau sambil goyang-goyang. Nah, emang waktu itu gelombongnya tinggi banget ya? Perkiraan itu sekitar 2,5. 2,5 meter sampai 3 meter. Wah, luar biasa. Kalau di darat itu sudah nengelemin rumah ya? Iya. Nah, Mas, kalau kita bicara tentang laut, tentu medannya beda dengan yang di darat. Yang menurut Masita yang paling bikin ngeri sebenarnya di laut atau di darat? Di laut sih, Om. Di laut, ya. Kemarin pertama kali ya? Iya, setelahnya untuk korban yang segitu banyaknya, ya baru kali itu saya mengalami. Ada nggak sampai lihat yang mengambang begitu apa? Puing-puing tubuh apa itu? Kalau untuk korban sendiri sih, kebanyakan sudah nggak mengambang, Sung. Cuma beberapa yang penemuan itu pun jaraknya juga jauh. Itu pun di pulau-pulau dekatnya. Nelayan? Iya, nelayan, temukan. Waktu di lapangan juga masih ada nelayan nggak? Sudah nggak ada. Nggak ada ya? Nah, Mas, tentu tahu lah ketika bicara tentang penumpang yang jatuh SJ itu kan, diantaranya masih ada anak-anak dan bayi ya. Nggak salah. Apa namanya? Puing-puing itu termasuk misalnya bayi itu, bentuknya seperti apa? Kalau yang ditemukan itu. Masih hanya gumpalan? Iya, gumpalan daging-daging aja. Jadi potongan-potongan itu ketemunya. Jadi sudah nggak berbentuk. Jadi untuk potongan tangan pun juga paling tangan sampai siku, terus kaki, itu jari-jarinya biasanya gitu. Gemeter nggak Mas? Nggak sih, Om. Saya kalau, maaf ya, jangan sampai. Kalau ada kejadian apa yang melibatkan anak kecil, sekarang saya langsung pulang, ingat anak. Namasku. Sama, Om. Punya anak berapa? Saya baru punya anak satu. Satu ya. Satu. Jadi ya setiap sore. Perempuan laki-laki? Perempuan. Jadi setiap sore itu harus telpon, ya keadaan di sana juga. Di Pulau Lancang itu signal juga agak susah. Jadi telpon ya tersendat-sendat. Paling ya voicenote yang kita kirimkan. Pakai voicenote. Voicenote. Lalu anak juga di sana voicenote gitu ya? Iya, voicenote juga. Wah, makin aja ya. Karena saya kebayang juga kalau saya aja ya nggak, artinya yang jauh dari situasi yang begitu. Kalau ada hal yang melihat sesuatu. Atau bahkan baca berita apa gitu ya. Melibatkan anak begitu. Wah, saya sudah lemes tuh mas. Makanya ketika lihat Mas Hito di lapangan dengan begitu dengan teman-teman ya, keluarga di sana. Ya artinya ada yang banyak yang menunggu. Pertama pasti keluarga Mas Hito, ada keluarga korban begitu ya. Itu bergelewet juga sih nggak sih di pikiran tuh? Tetap. Tetap ya. Tetap. Solusinya berdoa aja ya? Iya, berdoa aja. Kalau kita ya karena tugas ya intinya sudah jalani dulu. Kita jalani ya sambil kita ingat sama Tuhan aja. Mas Hito paham bahwa inilah resiko dari seorang timsar ya? Dan keluarga tau itu? Tau. Sudah, kalau istri sudah terbesong. Jadi dulu waktu hamil itu sering saya tinggal juga. Sering saya tinggal untuk operasi, operasi, operasi. Ya kadang banjir, kadang ya di laut. Kalau banjir di mana yang paling parah? Kalau banjir, saya selama di sini ya paling di Cilegun ya. Oh yang anjir kemarin? Mas Hito di situ ya? Iya di situ. Lihat apa Mas? Lihat apa di anjir? Turunnya pas begitu kejadian selesai langsung turun atau ada jeda berapa lama? Kejadian langsung kita turun. Ada laporan langsung kita turun. Kan waktu itu orang lagi banyak menghindar Mas ke situ. Gimana itu? Waktu tsunami ya? Jadi kejadian sore ya itu ya? Sore terus kita dapat info langsung meluncur. Kita kan waktu itu kan hujan. Hujan lebat terus datang sampai sana. Langsung kita mencari waktu itu. Kan masih ada gelombang kan? Iya katanya sih beberapa tempat. Iya beberapa tempat. Dan itu pun kita sudah mencari dulu. Mencari dulu titik-titik mana nih korbannya. Kita sudah tandai. Pukul 5 pagi itu kita sudah angkat semua. Kita angkat, taruh di jalan. Ya termasuk saya pas itu kan kita anggota kan kurang ya. Jadi waktu itu saya sendiri yang ngantar. Jadi teman-teman sudah kasih masuk di kantong jenazah. Kasih masuk di belakang mobil. Jadi saya ngantar sendiri ke puskes masyarakat. Itu sendiri. Itu korban yang meninggal atau masih? Yang gerban meninggal. Gerban meninggal. Namun ini masih meletak di pinggir-pinggir pantai? Pinggir-pinggir pantai. Wow. Kuatnya masih lihat-lihat korban begitu ya? Alhamdulillah masih kuat. Kan kalau tim SAR itu pasti dibekali ilmu keselamatan, penyelamatan gitu ya. Gila macem. Tapi kan manusia namanya manusia mas. Kalau ketemu hal-hal yang katakanlah mengancam apa. Biasanya suka lupa tuh. Iya. Suka panik gitu ya. Iya. Mas yang terbiasa. Jadi kalau di Basarnas, sebelum kita safety dulu, kita nggak bisa turun om. Kita nggak berani turun. Jadi kita harus safety dulu. Apa tuh safety guna? Safety-nya kalau kita ke laut ya kita harus pakai left jacket. Iya kan? Terus pakai baju renang intinya kan. Terus sepatunya juga sepatu yang disesuaikan dengan medan bencana. Iya betul. Jadi kalau belum safety kita nggak berani juga turun. Karena kan SAR ini beda dengan BNPB. Kalau BNPB mungkin lebih kebencanaan ya. Iya bencanaan. Kalau SAR penyelamatan dan pertolongannya. Pertolongan ya. Artinya bahwa kalau masih kita turun pasti untuk menyelamatkan kan. Iya. Nggak mungkin ikut-ikut jadi. Bukan kan mungkin artinya keselamatan orang ada di pundak. Dan itu bukan hal yang mudah loh mas. Iya betul. Dan semua resiko itu Anda terima ya. Siap gitu ya. Siap. Harus siap. Luar biasa. Mas kalau kita bicara tentang bencana kan kita musibah tahun ini luar biasa ya. Banjir lah. Apalagi gempala begitu ya. Artinya kalau lihat itu maka potensi Mas Hito untuk terus di lapangan tinggi nih. Pasti ya. Tinggi ya. Pernah nggak kejadian lagi apa yang orang lagi nyenyak tidur apa di telepon harus segera datang pernah? Sering? Sering. Kalau lagi istirahat ya di telepon dari kantor sudah langsung siap. Kita jalan langsung. Kita sudah persiapkan. Jadi kita punya perbekalan itu satu tas itu khusus. Jadi kita sesuaikan. Kalau di air ya kita baju dan segala macam peralatan air kita sudah siapkan di tas. Belah tahu SOPnya ya. Iya SOP. Kalau medannya air kayak kemarin tuh. Apa yang dipersiapkan hanya? Kita sudah pakai siapkan life jacket. Ya baju renang. Terus fin, masker. Terus ada. Itu waktu kejadian berangkat dari sini Mas? Kan sekarang tinggal di Serang ya? Iya di Serang. Dari sini langsung ke sana? Ke Tanjung Priup? Langsung ke Pulau Lansang. Kita ke daerah Pulau Lansang itu. Dari mana itu itunya? Dari Bojonegara kita berangkat. Dari sini? Iya Bojonegara. Pakai kapal apa? Pakai rib 10 meter. Waktu itu di kontek yang berapa? Malam? Kontek kita sore jam 4 itu kita sudah dapat kontek. Jam tanggal 9 itu? Iya tanggal 9 itu. Jam 4 sore kita sudah kontek, di kontek terus persiapan segala macam. Kita langsung menuju ke BBJ, Pelabuhan Bandar Bakal Jaya ya. Itu kan kita sandar kapalnya kan disitu. Jadi kita sudah persiapan, akhirnya paginya kita berangkat jam 4 subuh itu. Oh dari situ 4 jam 4 subuh? Jam 4 subuh. Tapi stand bayi sudah dari sore? Iya dari sore. Apa aja yang dipersiapan waktu itu Mas? Lima orang itu dari situ? Iya dari situ semua. Kita logistik ya perbekalan kita juga, terus kantong jenazah itu termasuk. Biasanya kalau menuju Medan, Medan apa katakan evakuasi begitu ya pertolongan. Kalau di Kru apa yang paling sering dibicarakan itu Mas? Sebelum nyampe. Sebelum nyampe ya, kita pokoknya sambil liat-liat lah. Jadi kita lewat itu, kita sambil liat, mata jangan sampai gak fokus. Iya, harus fokus. Potensi bawah sepatau nyampe namanya laut kan ya? Iya. Sepatau ada di sekitar kita ternyata begitu ya? Dan tidak ada itu nih teman? Tidak ada. Berapa lama perjalanan dari Bojodegara ke sana? Dari Bojodegara sampai di dekat pulauan seribu, pulau lancang itu sekitar, hampir dua jam lah. Dua jam dari sini? Iya, hampir dua jam. Itu cuacanya juga sama? Alhamdulillah waktu hari pertama itu cuacanya bagus. Bagus ya. Cuacanya bagus, cerah, terus angin juga tidak cukup kencang juga. Paling 8 knot lah, 10 knot. Wow, luar biasa. Saya naik turun dengerin. Karena kan Mas Kali Tiga bicara orang, kalau kita lihat ilustrasi atau cerita yang berkembang, kita kembali ke soal SJ 182, itu kan memang jatuhnya pesawat, pesawat, pesawat ini bukan yang pertama. Tapi ilustrasi-ilustrasi yang membuat kita cukup banyak itu ya, ngeri resiko. Karena kan dari atas begitu ya. Nah, prediksi-prediksi itu berkembang juga di tengah-tengah tim SAR. Iya, betul. Jadi, prediksi kita itu kalau pesawat ini tidak meledak, mungkin ya korban. Dalam gitu ya, dalam pesawat. Istrinya korban itu pasti utuh lah. Jadi kita evakuasi juga lebih gampang, terus kita ngangkutnya lebih ini juga. Kalau ini kan sudah berserakan ya? Iya, berserakan. Yang paling jauh di mana ditemuinya, Mas? Paling jauh, ya masih di arah sekitar. Karena memang arusnya juga kuat juga di dalam. Jadi, campur lumpur ya. Nggak dengar cerita-cerita penyelam gimana, Mas? Ada yang cerita-cerita nggak penyelam? Jadi, kalau untuk penyelam sih, teman-teman penyelam bercerita, kalau di dalam tuh arusnya kuat, terus di dalam tuh lumpur. Jadi, lumpur. Jadi, semakin hari, semakin bertambah hari, semakin tertutup dengan lumpur. Jadi, teman-teman juga harus cari-cari juga ya. Iya, iya, iya. Nah, Mas, tentu selama di Basarnas ketemu banyak orang yang juga sama lah ya. Punya pengalaman yang menyelamatkan, pertolongan segala macam. Ngedengernya, banyak nggak yang mendengar yang lebih, lebih, wah, mengamacu Adrien, bahkan menyeramkan. Sering-sering dengar nggak? Itu bikin, bikin nyali siut nggak sih? Sebenarnya, kalau cerita-cerita yang mencekam sih, sebenarnya sih, kita malah nggak terlalu ini ya, nggak menghiraukan ya, agak menghiraukan lah. Intinya, kita datang untuk menyelamatkan korban, kalau memang masih ada yang tersisa yang hidup, ya kita selamatkan. Nah, waktu pertama dapat informasi, lalu berangkat ke Pulau Pelancang itu dari Bajanegara, dari Mas sendiri, ada, ini ada yang selamat nggak sih, gitu? Ada, nggak, itu? Atau, kayaknya sudah memprediksi A ini kayaknya? Kalau saya sih, prediksi saya, saya udah, ya, 0% lah, istilahnya untuk selamat tuh 0%, kecuali kalau dilihat dari jatuhnya ya, dia kan menukik ya, jadi jarang. Sebelum tugas itu, ada gambaran itu dari pimpinan, bahwa tugasnya A, kronologisnya begini-begini, udah ada itu? Udah ada. Dijelaskan dulu ya? Iya, jadi kita dijelaskan sebelum kita berangkat, nanti bagian ini, nanti bagian ini, jadi supaya tertata, om. Jadi, job desknya jelas, gitu lah ya? Iya, job desknya jelas, gitu. Jadi bagian yang setir kemudi siapa, nanti siapa yang bagian tali, siapa yang ngangkut korban, siapa yang foto-foto, gitu. Termasuk yang, saya lihat, Mbak Sarna salah satu lembaga yang, menurut saya luar biasa, aktif, walaupun di tengah kondisi menyelamatkan, berusaha penyelamatan, tapi informasi publik juga lancar ya. Nah, itu tugas Mas Cita juga kan ya? Ya, tugas saya juga, om. Nah, gimana tuh di tengah, dia harus menyelamatkan, yang harus berbagi informasi ke masyarakat, karena memang keluar reforman juga menunggu ya. Gimana tuh? Pokoknya, selah-selah waktu, kalau waktu kosong, saya foto-foto. Pokoknya, informasi tuh harus cepat mungkin, kalau saya. Jadi, sebagai humas juga iya, terus penolong juga iya. Jadi, selah waktu, kita kirim. Kita bikin, kita kirim. Secepat mungkin. Wah, luar biasa. Ini pasti banyak yang ingin bertanya ya. Saya juga banyak yang bertanya. Saya, apa namanya, ini kita masih banyak waktu ya, Semi. Jadi, jadi kita, apa, kalau kita bicara tentang, SC 182, ada beberapa, salah satunya, warga kota Serang ya, di sini. Dan itu satu keluarga, kalau tidak salah. Dan, masih tuh waktu, berangkat, karena sekarang tugas di Banten, juga, nggak ada ya, kalau harus, orang mana, pokoknya semua itu. Ketika menemukan, katakanlah ini, itu kan kalau di lapangan, belum teridentifikasi ya, belum ya? Belum, belum. Proses identifikasi itu adanya di? Di DPI. DPI. Nah, Mas, ketika itu kan, begitu dari penyelam, lalu dikumpulkan di, di kapal ya, artinya kan kumpul di kapal. Dan itu tidak langsung diantar dulu, nggak? Gimana? Kita menanggu sore biasanya. Kita kumpulkan, agak banyak, nanti sore kita antar ke, Tanjung Periuk. Oh, jadi tiap hari itu bulak-balik? Bulak-balik, iya. Bulak-balik. Wah, saya lemes, Mas. Bayangkan ya. Sore kita antar, pagi, kita berangkat lagi, biasanya gitu. Menginap dulu di, Tanjung Periuk, nanti pagi kita berangkat lagi, untuk ke kapal. Iya, iya, iya. Tapi itu juga, nggak bikin ngeri, Mas. Kan, kalau Mas jelas ya, Mas itu, melihat langsung bagaimana, korban jatuh. Masih kan sering naik pesawat. Iya. Terus, bukan hanya naik pesawat mungkin, keseharian. Suka terngiang nggak, kalau misalnya, ya katakan kan, lihat potongan tubuh, lihat, kalau mungkin di, di, apa, penyelamatan yang lainnya, pernah lihat korban, gitu. Kalau itu pengalamannya, beberapa kali. Itu sering terngiangnya, ada nggak, atau yang mungkin hal yang, gimana itu? Itu, waktu pertama kali, Siung. Nah, dulu, waktu pertama kali, ikut, jadi, memang jadi, bergabung di anggota Basarnas, pertama kali ikut operasi, itu, satu hari, satu malam, nggak bisa makan. Jadi, merasa tangannya, ih, ini pegang apa? Sebelumnya megang, iya, megang itu kan, megang korban. Jadi, udah nggak bisa makan, tuh, satu hari, satu malam. Besoknya baru mulai, belajar, wah, terbiasa. Iya, karena akan sering, iya, bukan mendaftar, artinya, masih itu kan, akan bersentuhan dengan, itu. Nah, sekarang, kalau sudah tugas begitu, biasanya, suka ada masa jeda istirahat, atau, gimana? Kita langsung istirahat, ketika ada panggilan lagi, berangkat lagi. Berangkat lagi. Sekarang belum ada panggilan ya? Iya. Cuma dipanggil kabar Banten di sini aja? Iya, serap. Iya, teman-teman kabar Banten, kita tentu berharap, bahwa, apa, tim SAR, diberi, kelancaran, begitu ya, diberi keselamatan, untuk mencari, para korban, dalam, pertama, kalau kita bicara sekarang, bencana banyak masih, Tugasnya, nggak berat, begitu, dan doa, kita semua, pasti menguatkan, begitu ya. Dan Mas, kalau dilihat dari, apa namanya, Indonesia yang rawan terhadap, katakanlah, bencana, bicara kegempaan, artinya, potensi Mas, untuk turun kan tinggi, begitu ya. Nah, kalau dari masyarakat sendiri, ada nggak sih Pak, nanya-nanya, apa, kan kadang-kadang, kalau kayak saya, misalnya, kalau di orang jurnalis, misalnya, nggak masak tanya, kesannya kita tahu semuanya, gitu ya. Nah, soal ini, gimana tuh, tetangga sekitar, saudara juga, apalagi, baru pulang kemarin, langsung nanya-nanya gitu. Ya, intinya sih, kalau istri, biasanya istri yang, biasanya nanya-nanya, terus gimana, makannya di sana, terus, apa, istirahatnya gimana, ya kan, terus, keadaan korban, biasanya gitu sih. Kalau gue masih nemuin anak ya? Iya. Nah, kalau dari, apa, penyelapan kemarin, terus, dari berbagai, apa namanya, lini ya, dikerahkan, begitu ya. Begitu di lapangan juga, komandonya sudah, sudah masing-masing, tapi juga, sering bertemu dengan, tim-tim yang lain di lapangan. Sering, kalau di sana sering temu, jadi, untuk struktur organisasi, operasi kita, jadi kan, ada SC, SMC, ya kan, terus, OSC, ya, jadi, kalau OSC-nya kan, di Kansar, di sini ya, dari Basarnas Jakarta, itu SC-nya, jadi, semua yang bergerak di, bidang pencarian itu, ya, harus, melapor lah, di situ. Jadi, sudah ditentukan untuk, mana tempatnya untuk pencarian, mana ini, sektornya sudah, sudah dibagi, itu, kapal-kapal itu, sudah dibagi, gitu. Jadi, tidak saling berdekatan, kalau cuaca buruk kan, takutnya, kalau kapal berdekatan kan, saling senggol nanti. benar, karena apalagi banyak, iya, banyak potensi yang. Oke, nah, Mas Ito, ini kan, banyak yang nonton, masih termasuk mungkin dari, keluarga, mau ada yang disampaikan nggak? Mungkin, kalau di lapangan, ya, intinya, kalau cuaca begini, ya, kita harus memperhatikan cuaca lah, gitu, jadi, kalau bermain di pantai, atau, kita berlibur di pantai ya, berlibur di pantai, atau di gunung ya, kita lihat cuaca lah, itu aja sih. Lihat-lihat ya. Lihat-lihat, jadi, jangan menghiraukan cuaca, jadi, kita nantang lah, itu bahaya. Apalagi sekarang, cuaca sulit diprediksi, ya. betul. Mas Ito, sebagai timsar juga, agak berhati-hati, kalau bicara cuaca ya. Iya. Maka, apalagi kita orang biasa, begitu. Jadi, teman-teman sekalian, ya, memang kita tidak tahu, soal, namanya, apa namanya, orang saya bilang, eh sudah, takdir, tapi kan, ada usaha yang harus kita lakukan. Nah, Mas Ito, dalam dekat ini, mau ngapain nih? Setelah, selesai ini, belum ada tugas, masih mau liburan. Kita, masih WFH ya? Ya, ada WF, ada WFO, jadi, kalau saya sih, paling di kantor, Oh, di kantor. kalau tidak ada operasi, kita bisa, pekerjaan administrasi di kantor. Kalau lagi senggang-senggang, apalagi di rumah, misalnya, malam, biasanya kan orang, kalau mulai ingat hal-hal yang, sudah dilakukan tuh, biasanya sebelum mau tidur tuh, apalagi sepi, segala macam, suka tuh, enggak ngulas, atau lihat foto-foto, dokumentasi yang, terjadi gitu. Enggak sih, enggak, 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 Biasanya langsung saya file-kan, sudah saya folder di, taruh di komputer, sudah, enggak ada lagi di, enggak ada lagi di HP, iya. Tadi tengok-tengok nggak bisa makan ya. Iya. Baik, mungkin, kita, nampaknya, apa, sudah sangat, panjang, dan tentu banyak yang ingin kita tanyakan, tapi, Mas Sito ini belum istirahat, beliau baru, kemarin ya, baru setugas, dan kita kasih kesempatan untuk, untuk, apa, itu, apa, berindu-indu dengan keluarganya, pasti bukan hal yang mudah, jauh dari keluarga, di lokasi yang, tidak biasa gitu ya, ketika orang berlibur, orang kalau di, laut mas berlibur, ini, jadi, kita kasih kesempatan Mas Sito, untuk, apa, menikmati, begitu ya, liburannya, dan terima kasih banyak Mas, sudah sempat hadir, terima kasih banyak, saya yakin, dan jangan kapok ya, siap, mudah-mudahan, ke depannya, tidak ada lagi hal yang, kejadian yang, apa, sama gitu ya, Indonesia lancar terlalu, aman, kondusif, begitu ya, dan Mas Sito juga bisa, tidak terlalu banyak kelapangan, kasih, tapi mudah-mudahan, juga kalau kelapangan tetap siap, tetap, semangat Mas, kita doa saya gitu, doa orang Basarnes itu kan, jangan sampai ada musibah, iya, doa kita semua, iya, doa kita semua, jadi kita, jangan sampai ada musibah, jadi, kita juga capek juga, iya, pasti, 13 hari, kalau ada lagi kan, wah, luar biasa, dan tentu, dalam medan yang situasi, tidak bisa terprediksi, bukan hal yang mudah juga, untuk kejadian di sana, yang mudah-mudahan, lelahnya Mas Sito, jadi ibadah, dan, kita berharap, salam ke teman-teman yang lain, Mas, terima kasih banyak ya, Mas ya, oke, teman-teman kabar Bantun, demikanlah wawancara saya, dengan, Humas Basarnes Bantun, Mas Sito, kita doakan, teman-teman, tim SAR, sehat selalu, dan mendapat, apa namanya, balasan yang, dari Allah SWT, dan, kita berharap juga, korban, Sriwijaya R ya, dan diberikan ketabahan, terima kasih banyak, demikian, dari saya, Yadid Jaya Santika, terima kasih, Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton!